RD Sumatera Barat Supardi meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas polemik renovasi rumah dinas yang menelan biaya hingga lebih dari 5 miliar rupiah. Supardi menyatakan tidak keberatan jika proses renovasi dihentikan. Supardi menyatakan yang direnovasi adalah gedung yang berada di belakang rumah dinas yang merupakan fasilitas untuk publik. Renovasi perlu dilakukan karena bangunan sudah tidak layak digunakan pasca gempa tahun 2009 lalu. Gedung ini akan digunakan untuk kepentingan rapat, menjamu tamu, serta tempat bermalam tamu dan sebagainya. Namun karena menimbulkan polemik, Supardi pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Supardi menegaskan tidak keberatan jika renovasi gedung di belakang rumah dinas ini dihentikan. Saya atas nama Supardi, Kedua DPRD Purwisma Barat, Kader Gerindra. Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas kondisi yang terjadi pada hari ini. Kami ingin menjelaskan kepada kita bersama bahwasannya apa yang kita lakukan ini, ini sungguhnya untuk pelayanan publik juga, jauh dari fasilitas Kedua DPRD dan keluarganya. Sebelumnya, renovasi rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menuai kritik. Pasalnya, di tengah krisis akibat COVID-19, renovasi rumah dinas ini menelang biaya sebesar 5,69 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!